Presiden Jokowi Dodo bertemu Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Rabu 28 Januari 2015. Pria yang akrabisapa Jokowi ini meminta saran terkait ketegangan antara KPK dan Polri. Sayang Ketua One Team Press Sri Adi Ningsi enggan menyampaikan detail hasil pertemuan tersebut. Masing-masing anggota juga menyampaikan pertimbangan beliau masing-masingnya. Tapi itu kan secara hukum kita tidak boleh menyampaikan. Jadi mohon maaf kita memang tidak boleh menyampaikan pertimbangan kita kepada publik karena itu adalah rahasia dan hanya disampaikan kepada Presiden. Tapi yang jelas Presiden segera mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa pada saat ini. Menurut Sri, Presiden Jokowi memiliki kemandirian untuk memutuskan semuanya. Pertimbangan kita tidak mengikat, pertimbangan kita tidak mengikat karena memang pertimbangan kita itu adalah hanya diberikan kepada Presiden dan tidak mengikat kepada Presiden untuk melaksanakan apa tidak. Tapi yang jelas kita diskusikan dan juga Presiden menerima dengan baik pertimbangan kita dan Presiden juga nampaknya sudah punya solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan. Perseteruan antara KPK dan Polri hari-hari ini menjadi salah satu isu utama di tanah air. Berbagai dukungan agar KPK dan Polri diselamatkan kian gencar disuarakan. Sebelumnya Presiden Jokowi telah membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan masalah ini.